Terima kasih telah menonton Ini tanggal 22 Desember tahun 2019 Saya akan menjawab request teman-teman di Group Vivo Princess Nah sebelum itu teman-teman yuk kita like, share, dan subscribe channel Youtube ini Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya Terima kasih Yuk kita lihat yang pertama Ini request S&P 500 Ini bukan saham di Bursa Efek Indonesia Ini request, oke saya akan coba bacakan Pertama kita lihat dulu trendnya Jadi S&P ini uptrend Sekalinya turun Turunnya juga lumayan dalam Kenapa? Karena naiknya juga udah tinggi Tapi ini terus dia break all time high Jadi terus membuat ketinggian-ketinggian yang baru Ini jangka panjangnya uptrend ya Jadi kalau misalnya ada penurunan Penurunan ini Kalau di S&P waktu turun pun bisa buka posisi sell ya Jadi gak masalah yang trading di S&P Oke sekarang kita zoom Kita lihat ini uptrend Oke Lalu kita lihat yang terakhir Bentuknya seperti ini Oke untuk mengukur target Resisten pergerakan harga yang terus break all time high Hanya bisa diukur menggunakan Fibonacci Nah kalau diukur menggunakan Fibonacci Maka seperti ini Area resisten terdekatnya ada di sini Di area ini Di area 3240-an 3250-an Ya Saya menggunakan pengukuran beberapa Fibonacci Berikutnya ada resisten lagi di 3290-33 Dan berikutnya di 3360-3370 Ada di sini Nah kalau melihat pergerakan candle yang terakhir seperti ini Kemungkinan besok akan ada sideways dulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya Kalau dilihat seperti ini Maka support terdekatnya ada di area ini dan ini Demikian untuk S&P Mari kita bergerak ke saham Indonesia Bank BRI Oke Kita lihat dulu trennya Bank BRI Di sini dia lagi sideways Di sini membentuk pola triangle Kemudian dia breakout dari pola ini Menguji resisten di sini diukur lagi dengan Fibonacci Di rasio Fibonacci 78,6% Dia menguji di sini Kemudian dia saat ini sedang retrace Bila ada support yang akan di uji adalah 4260-4240 Support yang akan di uji di sini Selama dia bisa bertahan di atas area ini Maka potensi BBRI untuk melanjutkan kenaikannya masih terbuka Selanjutnya ada Cleo Kita lihat dulu ceritanya gimana Cleo gini Mulai April 2019 naik tinggi sampai ke 600 Kemudian sekarang gimana? Nah sekarang mulai dari Agustus sampai sekarang Trendnya itu adalah turun Secara kasat mata pun kita bisa lihat bahwa dia adalah turun Area support terdekatnya saat ini ada di 495an Kalau misalnya dia menguat Maka dia akan menguji area 518 dan 532 Jadi kalau lagi turun kenaikan yang ada itu bersifat sementara Oke Kalau dia melanjut Kalau 495 ini turun Ditembus Maka dia akan menguji level 470 Dan selanjutnya di 450 Jadi rangenya dari sini sampai sini Range terdekat seperti ini Bila turun maka dia akan menguji ini Bila naik dia akan menguji ini Ya seperti itu Selanjutnya ada JPFA Java Comfit Kita lihat lagi Kita lihat dulu trendnya Trendnya Sampai Januari 2019 Trendnya adalah uptrend Tapi sejak Januari sampai sekarang Kalau dilihat trendnya adalah turun Ya Nah Dari Mei 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 sampai sekarang Trendnya ini terlihat uptrend Jadi ini Trend dari Mei sampai sekarang Ya Kalau dilihat sejak Sepanjang Januari 2019 Ya masih turun Kenapa? Karena dia belum bisa break Level-level Ketinggian-ketinggian yang ada di sini Sekarang kita zoom Kita lihat terdekatnya seperti apa Oke Kemarin sempat naik ya Oktober Sampai Jadi 7 Oktober Sampai Akhir Oktober Dia naik kemudian dia turun Ya Turun Jangka pendeknya Trendnya turun Level-level supportnya ada di 15.10 dan 14.15 Ya Resistennya di 17.24 Tentunya ini diukur menggunakan Fibonacci Yang terakhir J-Sky Ini adalah saham-saham pilihan dari teman-teman di grup Fiboprincess Request ya Teman-teman Ini bukan rekomendasi Ini request dari teman-teman Oke J-Sky Posisinya Turun Dia membentuk lower high dan lower low Penurunannya diukur menggunakan Fibonacci Area-area supportnya ketika dia break Level 424 Maka support berikutnya ada di 320 dan 188 Bila area 188 ini ditembus Maka berikutnya ada di 126 dan Ini sudah di bawah 0 Ya Jadi saat ini support terdekatnya ada di sini Menurut Fibonacci ada di 188 Resisten terdekatnya ada di 320 Ya Kemudian kalau 320 ini dapat ditembus Maka berikutnya ada di 454 Ini dulu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua Yang ada di grup Fiboprincess Semoga apa yang saya bagikan ini Bermanfaat untuk teman-teman semuanya Salam semangat selalu Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye